Salah satu tradisi Jawa bagi calon teman ten putri sebelum menuju ke pelaminan adalah melakukan siraman yang merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Saat ini banyak yang meninggalkan. Permadani nganjuk dalam peringatan suruhan agung menggelar acara siraman untuk membangkitkan kembali minat masyarakat dalam nguri-nguri budaya. Salah satu tradisi Jawa bagi calon teman ten putri sebelum menuju ke pelaminan adalah melakukan siraman yang merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Permadani nganjuk dalam peringatan suruhan agung menggelar acara siraman untuk membangkitkan kembali minat masyarakat dalam nguri-nguri budaya Jawa. Acara yang dikelar di Joglu SMP Negeri Tiga Nganjuk dengan dihadiri PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi beserta istri dan juga pria serta anggota permadani. Prosesi siraman diawali dengan membuka tutup pisang agar hajatan mendapatkan berkah dari yang maha kuasa. Dilanjutkan sungkeman atau memohon doa restu kepada orang tua dalam mengarungi batera rumah tangga agar dapat langgang. Jalan teman ten putri dimandikan air dari tujuh mata air di Nganjuk agar jalan teman ten suci sebelum naik ke pelaminan. Supanji Ketua Permadani Nganjuk mengatakan suruhan agung ini bertujuan untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk acara hari ini adalah dinamakan suruhan agung bersasama Permadani Kabupaten Nganjuk dengan semua pria yang ada di Kabupaten Nganjuk yaitu Tatalia, HB Meladi, Tiara Kusuma, Sekarar Arum, KPM. Dengan harapan nanti semua apa yang diinginkan oleh pria juga, semua pria juga permadani untuk membantu masyarakat dalam rangka yaitu mempunyai hajat. Mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Tadi sempat ada prosesi siraman teman ten, calon teman ten, makna dari siraman sendiri bagaimana Pak? Makna daripada siraman adalah untuk mensucikan daripada calon nempelai wanita yang akan melaksanakan akad nikah. Kemudian nanti upacara ada teman ten, mudah-mudahan suci jasmani dan rohani, sehingga menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, keluarga yang sakinah, mawadah, warah, mawadah, 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 mawadah. Suran Agung dari Permadani, terus kemudian dari Tataryas, terus kemudian Tata Busanai. Ini kolaborasi semuanya. Ada yang dari Harfi Melati, ada dari Ziaran Sumah, Sekar Arum, Katalian, KPN. Untuk Suran Agung sendiri Pak, maknanya bagaimana Pak? Suran Agung itu memohon kepada Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Ini BRT Bupati Nganju, selamatnya dalam rangka pemimpin masyarakat. Mau, bisa dilanjutkan? Bentuk syukur, ya, tutup bersyukur. Semoga, ya, diberikan kemampuan amanah. Nganjuk kemarin Pak Loh Jinawi, orang bekerja semuanya lancar, yang bertani juga, menghasilkan tanah yang bagus, yang wartawan juga. Berita-berita juga banyak, daripada semuanya. Ini bentuk Suran Agung. Bentuk bersyukur. Semoga, Allah seorang bata. PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi berharap acara ini dapat membangkitkan ekonomi kerakyatan dan juga menjunjung tinggi budaya Jawa.